Anda masih di AINU sepagi pemirsa bersama saya Ayanufus dan Camar Haenda Pemirsa pengobatan alternatif Ida Dayak Viral di media sosial dan mendapat antusias besar dari masyarakat Pengobatan alternatif tersebut rencananya akan diselenggarakan di Cilodong Depok namun akibat pengunjung yang membeludak terpaksa dibatalkan Petugas gabungan hingga kini masih berjaga di depan pintu masuk area gelanggang olahraga Kostra Cilodong Petugas juga telah memasang spanduk yang bertuliskan pembatalan pengobatan Ibu Ida Dayak pada tanggal 3 dan 4 April Namun sejumlah warga dari luar kota Depok mengaku tidak mengetahui dengan adanya pembatalan pengobatan alternatif Ida Dayak tersebut Tidak tahu, saya tuh lihat di tiktok hari ini harusnya ada ya Kok tiba-tiba dia tidak ada kan itu kenapa? Ibu udah disini dari jam berapa Bu? Dari jam berapa ya? Belum lama sih Ibu dari mana dah datang? Ibu dari dekat terbunuh Niatnya mau berobat? Mau berobat anak Anak satu-anak Ibu maaf Anak itu belum bisa bicara sama bisa Gak tahu Gak tahu Gak tahu ya Bu? Kan katanya hari Sanen sampai Kamis itu di tiktok Pengobatan alternatif ini akan diselenggarakan selama dua hari Yakni pada tanggal 3 hingga 4 April Namun dengan kejadian yang terjadi hari ini Acara tersebut dibatalkan langsung oleh Ida Dayak Dari depan